Dua hari hilang, seorang bocah laki-laki ditemukan tewas di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ibu korban menangis histeris hingga pingsan melihat tubuh anaknya terbucur kaku. Ibu ini menangis histeris dan pingsan saat mengetahui anaknya yang sudah dua hari hilang ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bocah berinisial R berusia tujuh tahun ditemukan tewas mengambang di samping perahu wisata Danau Sunter. R ditemukan pertama kali oleh pegawai perahu yang mencium bau menyengat. Tengah tujuan habis buka kuasa, jadi menyium-nyium hanyir, jadi sama karyawan yang lain dicari. Pas diketemuin itu mayat, ada di belakang bebek sini. Orang tua Rido yang datang ke lokasi kejadian tak kuasa menahan tangis. Sebelumnya pihak keluarga orang tua maupun kerabat telah melakukan upaya pencarian namun tak berhasil. Petugas kepolisian langsung membawa jenazah ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat dan kasus ini ditangani Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.